Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atayla As-Sakadari Dan kitab syarah hikam karangan Imam Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 12 Pada hikmah nomor 12 ini Imam Ibn Atayla As-Sakadari menuliskan Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati Seperti ujlah Yang di dalam ujlah tersebut masuk ke dalam tafakur Kau muslimin rahimahumullah Maksudnya begini Ada sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hati kita Apa itu ujlah namanya Apa itu ujlah? Ujlah artinya menyendiri Atau mengasingkan diri Dimana menyendirinya? Bisa di dalam rumah, di dalam kamar Sehingga tidak banyak bertemu dengan manusia Atau bisa di gua, di hutan, di rautan Dan lain-lain Intinya yang namanya ujlah itu Memotong atau mengasingkan diri Sehingga tidak banyak bertemu dengan manusia Lalu apa yang dilakukan ketika ujlah? Tentu banyak sekali ibadah Yang paling utama adalah melakukan tafakur terhadap makhluk-makhluk Allah Dan melakukan zikir kepada Allah SWT Jadi urutannya ini ada hati Supaya hati menjadi baik Salah satu caranya adalah Ujlah Supaya ujlahnya sukses Salah satu caranya adalah Memperbanyak zikir dan tafakur Kalau kepada Allah namanya zikir Kepada makhluk Allah namanya tafakur Dah itu Nah sekarang mari kita lihat Beberapa manfaat dari ujlah Ketika kita ujlah Itu artinya kita memutuskan diri dari dosa ribah Nah ribah itu biasanya terjadi ketika kita berkumpul dengan orang lain Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain Ketika kita ujlah Maka potensi untuk melakukan dosa ribah itu seakan-akan terputus Lalu kedua hasad misalnya Hasad ini kan sebanyak terjadi ketika kita bergaul dengan orang lain Melihat orang lain kaya kita jadi hasad misalnya Melihat orang lain pandai kita jadi hasad misalnya Nah ketika kita melakukan ujlah Maka potensi untuk hasad itu menjadi berkurang Yang kedua Lalu yang ketiga Manfaat dari ujlah itu misalnya adalah Meminimalisir dosa-dosa yang mungkin terjadi dengan Melakukan pertemuan dengan orang lain Misalnya dosa Berzina Dosa zina itu terjadi ketika kita memandang orang lain Atau orang lain memandang kita Atau kita ketika memegang orang lain Atau bahkan sampai berzina Itu dengan ujlah potensi berzina terkurang Lalu juga potensi menyebalkan orang lain Potensi menyakiti hati orang lain Dan lain-lain Nah ketika potensi dosa ini kita jauhi Maka otomatis potensi hitamnya hati kita Sebab dosa-dosa tersebut pun dikurangi Nah itu satu ujlah ya Tetapi perlu Anda ketahui Tidak semua orang itu cocok melakukan ujlah Sehingga sebelum melakukan ujlah Sebaiknya kita introspeksi diri Kita ini jenis orang yang cocoknya ujlah Ibadahnya atau cocoknya bergaul dengan manusia yang lain Atau cocoknya terkadang ujlah Terkadang bergaul Terkadang ujlah Nah itu ada tiga pilihan Jangan sampai ketika kita mendapatkan diri kita cocoknya Bermuamalah dengan orang lain Misalnya memimpin masyarakat Berdagang, berjuang, menegakkan agama Islam Kita memilih ujlah Ini pilihan yang kurang tepat Atau sebaliknya Ada orang yang ketika muhasabah Menemukan dirinya cocoknya ujlah Lalu dia memaksakan diri untuk melakukan ibadah muamalah Berdagang, menyebarakan agama Islam secara langsung Syihari, syihari, dan lain-lain, dan lain-lain Maka itu pun pilihan yang kurang tepat Atau ada orang jenis ketiga Orang yang kadang dia butuh untuk berbisnis Memimpin masyarakat Tetapi di waktu yang dia butuh Ujlah menyendiri untuk ibadah makhluk Kemudian dia memilih Hanya memilih ibadah apa Memilih bermuamalah saja Atau memilih ujlah saja Ini pun pilihan yang kurang tepat Jadi, so Bagi orang-orang yang sudah memilih ujlah Maka lakukanlah Ujlah dengan baik dan benar Di antara dengan melakukan tafakbur dan zikir Sekarang mari coba kita lihat beberapa hal yang dituliskan oleh Imam Ibn Abad Di dalam menjelaskan hikmah ujlah tersebut Yaitu dalam kitab Muda wa'isul ma'wahib Alal murid Berusaha menyembuhkan hati itu wajib Bagi seorang murid Siapa murid itu? Yaitu orang yang punya tujuan Beribadah kepada Allah Atau punya tujuan bertemu Allah Atau punya tujuan Untuk menggapai rito Alah itu wajib Wajib Harus gitu Wajib untuk Mengobati hatinya Nah, sakitnya hati Itu terkadang Karena apa? Karena dia terunggung oleh hukum adat Misalnya apa? Misalnya hati kita punya keyakinan Kalau makan itu pasti kenyang Padahal Belum tentu Kalau kita makan itu kenyang Yang memastikan kita bisa makan Yang memastikan kita bisa kenyang Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Bukan perbuatan Nah, ketika kita punya keyakinan Seperti itu Itu hati kita sakit Mesti kita sembuhkan Misalnya kita punya keyakinan Bahwa dengan berobat Maka sakit kita sembuh Itu sakit Karena apa? Hati kita terhukum Dijajah oleh hukum adat Bagi seorang murid Tentu keyakinnya Harus yakin Seyakin-yakinnya Bahwa Allah Zat yang maha menyembuhkan Kita harus punya keyakinan Bahwa yang menyembuhkan Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Obat tidak bisa menyembuhkan Perbuatan kita berobat juga Tidak bisa menyembuhkan Semata-mata yang bisa menyembuhkan Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah, misalnya Penyakit kita misalnya Memperturunkan hawa Hawa nafsu Pengen makan Sepuas-puasnya Siapa? Ini harus kita umati Sehingga makan itu Kita hanya secukupnya Sesuai dengan syariat Islam Atau kita merasa asik Dengan alam-alam jasmani ini Kita asik Berpakaian yang mewah Pada bertentangan dengan syariat Kita asik Dengan wanita-wanita cantik Pada bantuan syariat Itu harus kita obati Wah muda wa tuha Di hilmaroti Tati min wujuhin kasih roti Nah, salah-salah Cara untuk menyembuhkan Penyakit-penyakit hati Itu sangat banyak Wa'ablahuqa didhalika Wa'anfa'uqa al-uzlatu al-nasih Al-maskubatu bil-fikrati Nah, salah satu cara Untuk menyembuhkan Hati yang sakit Atau untuk memurnikan hati kita Itu adalah Uzzlah yang disertai Dengan tafah Nah, kalau mujrah Dalam artian Hanya menyendiri saja Memisahkan diri dari orang lain Terlalu melakukan ibadah Tafahkur Dan lain-lain Ya, nggak akan ada manfaatnya Hanya Melamun-melamun saja Ini salah-salah Ini salah-salah Dikadangin gandarwa itu Fadil uzzlati Yataqayyadu wa'hirungan Mokhori tautiman Atas ruhu muhori tauti Nah, dengan uzzlah Maka kita itu akan terjaga Dari berkumpul Dengan orang-orang Yang tidak patut kita temani Misalnya Ini orang kan ada yang baik Ada yang buruk Nah, dengan bermujrah Kita akan terjaga Dari berkumpul Dengan orang-orang Wamanlah Yang manu Mintukuli Mintukuli Al-Apatih Al-Ali Disumpati Itu orang-orang yang Mungkin akan mencerahkan kita Baik lahir maupun Bahadhin Faya takal lasu Bidhali talmu'ata Zili Minal ma'asi Minal ma'asi Allati Yata'aradu lahadu Mokhori tauti Misdu lukaibah Warmudahina Dan seterusnya Berta aja kita ya Bahwa Zibur Alamu'ata Zili Ayyakufa Lisanahu Mansoali Ngan ahbalinasi Wamahum Yasogoru Nabi Nah Kalau kita Sudah memutuskan diri Untuk Mujrah Ke gua Ke gunung Atau Di rumah Maka kita Ketika Mujrah Jangan Kepok Maksudnya Itu Jangan Kepok Jangan Kita sudah Mujrah Tapi Masih Penasaran Pengen tahu Cerita orang lain Di luar sana Ya itu akan Bisa susah Tujuan Mujrah Itu kan Memutuskan diri Dari Banyak Berhubungan Dengan Hal-hal Dengan orang lain Yang tidak Berwarna Setelah itu Kita masih Kepok Pengen tahu Cerita mereka Setelah Di dalam Mencara Mencara kita Tapi intinya Kita sudah Tahu Bahwa Salah Satu Cara Untuk Membersihkan Hati Kita Adalah Dengan Cara Mujrah Atau Menghasilkan diri Apa yang dilakukan Ketika Mujrah Salah Satunya Adalah Berfikir Dan Bertafakur Larangan Yang harus Dijauhi Ketika Mujrah Di antaranya Ajalah Jangan Kepok Terhadap Orang-orang Lain Di luar Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana Takoban Minna Innaka Antas Samia Al-Alim Wadub Alayna Innaka Anta Tawakul Rahim Subhanatallahu Mawadih Hamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilayi Wa Arfaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh